Mas Agus, Anda di sini berkompetisi, tapi Anda bisa masuk dalam kompetisi, itu kan tidak ujuk-ujuk. Anda bisa masuk dalam kompetisi, Anda bisa mendapatkan tiket paling mahal, bertarung di politik yang paling seksi di Indonesia, itu karena Anda anak ketua umum Partai Demokrat, kah? Kalau kemudian Anda bukan anak mantan presiden yang sekarang ketua umum Parpol, apakah kira-kira ada yang mencalonkan Anda, Mas Agus? Menurut Anda gimana? Saya bertanya. Menurut Anda? Kira-kira? Menurut Anda gimana? Menurut Anda, apakah saya pantas? Tapi berarti Anda mengakui dapet tiket VIP untuk langsung masuk kompetisi? Tidak demikian, ya. Bukan saya yang mendekatkan diri ataupun... Jadi Anda diminta dan Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak? Karena berbeda kalau calon lain yang mau maju, mereka ikut fit and proper test dan mendaftar di Partai Demokrat. Tapi kalau Anda hanya ditelepon oleh ayah dan ditanya mau atau tidak? Silahkan minum. Kita masih panjang, Mas Agus. Jangan terlalu emosi di awal, kita masih panjang. Saya ingin mengulang pertanyaan saya soal dinasti. Apakah jawaban Anda akan berbeda sekarang? Apakah keputusan ini memang langkah mempersiapkan Anda menjadi dinasti penurus CKES? Pertama-tama, boleh saya menjawab bahwa kita harus mengkritisi istilah dinasti. Dinasti itu definisinya apa? Dan dalam konteks ini, saya paham bahwa kata-kata dinasti itu pasti lebih banyak negatifnya. Kalau itu dalam konteks kerajaan, betul. Saya bukan hidup dalam sekeluarga kerajaan, pertama itu. Sehingga konsisten jawaban saya dengan 2013, tidak ada kata-kata saya dipersiapkan, apalagi sebagai putra mahkota untuk jenjang politik dan lain sebagainya. Kemudian kalau dianggap sekarang ini masuk ke dalam situasi memperkuat dinasti politik SBE, saya pikir cukup keliru pandangan seperti itu. Karena saya di sini dalam kompetisi, saya menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia, mematuhi undang-undang dan juga menjunjung tinggi reformasi TNI. Mas Agus, Anda di sini berkompetisi, tapi Anda bisa masuk dalam kompetisi, itu kan tidak ujuk-ujuk. Anda bisa masuk dalam kompetisi, Anda bisa mendapatkan tiket paling mahal, bertarung di politik yang paling seksi di Indonesia, itu karena Anda anak Ketua Umum Partai Demokrat kah? Kalau itu nama saya keluar dari Ketua Umum Partai Demokrat. Tetapi nyatanya, nama saya itu diajukan oleh tiga partai politik penyungusung, yaitu dari P3, kemudian PKB, dan PAN. Ketiga parpol tersebut mengusung nama saya dan meminta izin kepada Pak SBE untuk menyampaikan aspirasi dari ketiga parpol tersebut kepada saya yang saat itu berada di Darwin, Australia. Dan ketika itu, saya sendiri masih memimpin pasukan, baru selesai latihan bersama dengan Tentara Angkatan Darat, Australia. Artinya tidak ada desain dari awal untuk melibatkan saya dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Jadi itu keputusan sehari sebelumnya? Ya, saya bisa katakan karena saya mendapatkan telepon tanggal 22, saya cukup kaget dan tentu saya mengatakan bahwa waktunya sangat sempit, tapi saya butuh waktu untuk berdiskusi dengan diri sendiri, melakukan sholat istiqoroh, memohon petunjuk kepada Allah, apakah ini memang jalan yang harus saya tempuh? Karena berbeda dengan informasi yang berhasil kami kumpulkan, Mas Agus, hanya terkesan tiba-tiba, tapi penggodokan nama Agus sudah dilakukan sejak tiga minggu sebelum tanggal 23 September. Ada catatan, wakil Sekjen P3 Arwani Tomafi, nama Agus dimunculkan oleh Partai Demokrat. Sekjen Pan, Edi Suparno mengatakan, nama Agus sudah disimulasikan dengan berbagai tokoh sejak tiga atau empat minggu sebelum pertemuan di CKS. Ada fungsionaris Partai Demokrat di Demokrianto, suara-suara dari kalangan internal partai, nama yang dipertimbangkan Putra Agus Harimurti Yudhoyono. Ini semuanya tiga minggu. Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarif Hasan, sejak dua bulan lalu nama Agus masuk di survei. Ini bukan tiba-tiba, Mas Agus. Saya bagi saya itu tiba-tiba, karena saya sama sekali tidak pernah diajak ngomong, diajak ngobrol tentang hal itu. Sehingga ketika saya tidak tahu... Jadi yang mempersiapkan orang tua saja dan tim partai yang lain. Saya tidak mengatakan seperti itu. Dan saya yang jelas, versi saya adalah ketika itu saya sedang ada di Darwin dan saya kembali untuk mengetahui secara langsung. Kalau kemudian Anda bukan anak mantan presiden yang sekarang Ketua Umum Parpol, apakah kira-kira ada yang mencalonkan Anda, Mas Agus? Menurut Anda gimana? Saya bertanya. Menurut Anda? Kira-kira? Menurut Anda gimana? Menurut Anda apakah saya pantas atau tidak? Menurut Anda bagaimana? Yang akan menjawab pantas atau tidak tentunya rakyat. Tapi apakah jika SBY... Tentu itu juga. Sehingga saya tidak bisa menjawab. Apakah Anda mengatakan bahwa karena hanya karena anak SBY saya diajukan sebagai calon, biarkan rakyat yang menjawab, Mbak. Pada saat kompetisi nanti. Kenapa? Pada saat kontestasi nanti, bulan Februari. Betul. Tapi berarti Anda mengakui dapet tiket VIP untuk langsung masuk kompetisi? Tidak demikian. Tiket itu apa sih sebetulnya? Pertama, saya diminta apakah bisa menjadi atau bersedia untuk dicalonkan. Bukan saya yang mendekatkan diri. Jadi Anda diminta dan Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak? Tentu saya sekali lagi memohon kepada Allah. Karena berbeda kalau calon lain yang mau maju, mereka ikut fit and proper test dan mendaftar di Partai Demokrat. Tapi kalau Anda hanya ditelepon oleh ayah dan ditanya mau atau tidak? Sekali lagi saya tanyakan, yang memutuskan bukan ayah saya sendiri. Ini adalah koalisi partai. Silakan ditanya kepada, ini kan ada perwakilan semua. Silakan nanti cari waktu untuk ngopi. Mbak Nana, tanya sendiri kepada mereka. Saya tidak mendesain apapun, saya tidak minta tiket, apalagi saya melobi kepada partai-partai. Never. Tidak pernah melobi? Tidak pernah. Tidak pernah secara pribadi melobi? Tidak pernah. Kalau ditanya kepada saya, tidak pernah melobi apapun. Tapi apakah yang lain melobi atau tidak, Anda tidak tahu? Silakan tanya saja kepada yang lainnya. Saya tidak tahu jawaban. Saya tidak bisa merepresentasikan siapapun. Kalau ternyata mungkin ada jawaban-jawaban yang lain, klarifikasi. Tetapi Anda sekarang sedang mengundang saya di sini, jawaban saya adalah versi saya. Betul nggak teman-teman? Baik. Minum kopi dulu, minum. Silakan minum. Kita masih panjang, Mas Agus. Jangan terlalu emosi di awal. Kita masih panjang. Saya nggak emosi. Kalau emosi, saya tinggalkan tempat. Kan tidak emosi saya. Kalau jadi politisi sipil, itu harus terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Saya anggap tidak sulit itu. Tidak sulit. Tidak sulit. Kalau bisa, saya pikir itu semua wajar ditanyakan. Terima kasih sudah ditanya, karena saya bisa mengklarifikasi langsung. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan jawaban itu adalah dari saya langsung. Dan terima kasih. Mata Nacwa sudah mengundang saya, memberikan kesempatan untuk mengklarifikasinya. Terima kasih, Mas Agus. Yang juga ramai, Mas Agus, ketika awal-awal Anda maju tanggal 23 September, kemudian di sosial media itu langsung ramai soal pernyataan SBY tahun 2009. Iya. Kita akan tunjukkan ke pemirsa apa yang ramai, dan saya akan minta tanggapan Agus Harimurti Yudhoyono soal pernyataan ini. Presiden, ketika itu SBY menjadi presiden, Mas Agus, perwira TNI-FORI jangan bercita-cita jadi gubernur. Yang tidak benar, kalau masuk akademi ini konteksnya ketika itu presiden SBY sedang berada di depan para perwira TNI ya. Yang tidak benar, kalau kalian masuk akademi TNI-FORI, lantas cita-citanya ingin jadi bupati, wali kota, gubernur, pengusaha, dan yang lain-lain. Bagaimana Anda mengertikan kalimat ini, Mas Agus? Yang pertama, saya setuju bahwa perwira TNI itu, ini dalam konteks, tidak lagi seperti di fungsi ABRI. Ketika seorang perwira TNI masuk akademi militer, kemudian bisa dikaryakan suatu saat nanti begitu di depan, menjadi bupati, wali kota, atau gubernur. Dan itu dalam konteks sedang menekankan pentingnya menjadi perwira yang profesional. Dan tadi ada kata-kata cita-cita. Sama seperti saya, tidak ada cita-cita sejak awal untuk menjadi, atau masuk ke dalam kontestasi Pilgub ini. Bukan dalam cita-cita saya. Tetapi, yang jelas, sekali lagi, ada momentum sejarah yang kita tidak pernah tahu, dan saya sudah mengambil keputusan yang besar untuk masuk ke dalam kontestasi Pilgub ini. Begitu. Oke.